Kampus UIN Radenmas Said, Surakarta, Jawa Tengah dihebohkan dengan peristiwa ribuan mahasiswa baru yang diminta mendaftar pinjaman online saat kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Diduga Dewan Eksekutif Mahasiswa yang meminta para mahasiswa baru melakukan hal tersebut karena telah menjalin kerjasama dengan aplikasi pinjaman online. Menginstall dan meregistrasi salah satu marketplace dan pinjaman online pinjol yang diduga akan merugikan di kemudian hari. Sementara pihak kampus membantah peristiwa ini atas pertujuan mereka. Namun mereka menjelaskan, dalam kerjasama tersebut ada uang 180 juta rupiah yang digelontorkan perusahaan pinjol ke pihak DEMA. Jelas keuntutan kita di sini, mempukulkan DEMA dan segala macam. Apakah ada salah satu dituntutan kita ini atau tidak? Pihak kampus akan menyelidiki kasus ini dan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One, mengabarkan. Ya ada ribuan ya tadi mahasiswa yang harus registrasi ke pinjol karena mengikuti kegiatan kampus. Pihak kampus mengakui tidak mengetahui sama sekali mengenai hal ini. Lalu bagaimana sebenarnya nanti nasib dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah teregistrasi dan bagaimana sebenarnya kerjasama antara DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa ini dengan perusahaan pinjol. Kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di studio ada Mas Aidilakbat, perencana keuangan. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bersama kami juga sudah hadir melalui sambungan online ada Prof Mudofir. Ini Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Prof, sampai pagi hari ini bagaimana proses penyelidikan dari pihak kampus dan bagaimana DEMA ini berlakukan aktivitas, bekerjasama dengan pihak ketiga tapi tanpa sepengetahuan pihak rektorat, Prof? Ya, jadi hingga hari ini adalah penyelesaian atau solusi dari jumlah ratusan mahasiswa yang sudah mengunduh atau meregistrasi. Ini sedang di data jumlahnya persisnya berapa. Ini sebagai tanggung jawab kami untuk memberikan perlindungan dan nanti kami berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang bagaimana yang sudah terlanjur ini. Kemudian terkait dengan kerjasama antara DEMA dengan pihak ketiga yang terindikasi pinjol itu sebenarnya kerjasama itu hanya boleh antara rektorat dengan institusi-institusi lain dengan demikian sesungguhnya karena di sini dalam kontek ini tidak ada keterbukaan dari DEMA tentang apa yang dilakukan untuk melakukan kerjasama. Nah, sebenarnya ini kan bermula dari pelaksanaan, rencana pelaksanaan PPAK atau OSPEC ya, Pengenalan Budaya Akademik dan Pemahasiswaan yang setiap tahun dilakukan dan Mabah adalah yang menjadi pesertanya. Nah, setiap tahun Kuin Masyid Surakarta itu ada 4.000 lebih mahasiswa baru dan dalam PPAK itu sudah didanai oleh anggaran kampus sepenuhnya ya, PPAK-nya. Nah, ternyata kebiasaan dari setelah pelaksanaan PPAK itu ada panggung ya semacam festival budaya oleh DEMA. Ini yang dicarikan sponsorship oleh mereka. Nah, ini yang kemudian kami dan sayangnya tidak ada laporan baik dari pembina DEMA maupun Wakil Rektor 1 dan siapapun itu tidak. Prof, mohon maaf Prof, tapi seharusnya harus dilaporkan tidak sih data-data keterangan pada saat perencanaan OSPEC itu kepada pihak Rektoran tentunya? Ya, kalau PPAK-nya ada laporannya. Ya, jadi ada koordinasi. Jadi, menjelang pelaksanaan PPAK itu panitia itu melakukan koordinasi. Tetapi soal kerjasama ini tidak dibuka. Mas Aidil, kita bicara soal fenomena pinjol ya. Kalau misalnya melihat dari kasus yang di Surakarta ini, ya baik mahasiswanya atau perusahaan pinjolnya juga sangat agresif. Tapi, ada beberapa hal konsekuensi dari pinjol, terutama yang pinjol ilegal ya. Nah, pinjol itu sampai sekarang, apakah sebuah instrumen yang sehat atau enggak sih sebenarnya? Karena beberapa ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, jadi gini, pinjol itu kan pinjaman yang bisa didapat atau diakses dalam waktu yang cepat. Memang sebenarnya awalnya nominasi tidak terlalu besar ya. Itu bisa, kita bisa lihat dari dua sudut pandang nih ya. Bagi mereka yang memang punya usaha bisnis, butuh uang cepat, maka pinjaman seperti pinjol ini bisa sangat membantu. Terutama mereka-mereka yang sedang kesulitan cash flow, mereka sedang menunggu dana yang akan masuk mungkin di akhir minggu, tapi sekarang butuh uang. Nah, itu biasanya cukup membantu. Tapi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang, apalagi dengan kondisi sekarang ya, generasi Z yang sangat konsumtif gitu ya, kemudian dipicu dengan mudahnya belanja melalui online dan sebagainya, maka pinjol ini bisa jadi pisau bermata dua. Jadi bisa jadi buruk, apalagi dalam kondisi ketika rame-ramenya pinjol yang ilegal gitu ya. Karena memang pada saat masuk pertama yang paling masif itu kan pinjol ilegal tadi. Dan itu menyebabkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sekarang. Dan memang pinjol sendiri secara satu, kalau kita lihat kan dia tidak ada jaminan. Kemudian, gampang banget. Gampang banget, ya. Approval-nya sangat cepat. Maka konsekuensi dari pinjol adalah suku bunganya relatif cukup tinggi. Betul. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka seakan-akan melihat pinjol ini solusi keluar dari permasalahan yang ada sekarang. Misalnya mereka lagi butuh terus pakai, tapi mereka enggak tahu mau bayarnya pakai apa. Ketika mereka enggak tahu mau bayarnya pakai apa, nah itulah terjadi menggunung, membesar, dan akhirnya jadi... Yang penting ada dulu sekarang kayak gitu ya. Yang penting ada dulu sekarang, betul. Padahal kita harus paham ketika kita mau meminjam uang dari manapun, mau dari pinjol, dari bank, dari pinjaman apapun, kita harus tahu dulu bahwa bagaimana cara kita mengembalikan uang itu, bagaimana cara kita membayarnya. Dan mampu atau tidak, tapi pertanyaannya begini. Kalau ini kan kalau tidak salah, nanti kita juga harus konfirmasi kepada Pak Rektor begitu ya. Apa sebenarnya pinjol yang bekerjasama dengan DEMA ini, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Informasi yang kami dapat sih mereka merupakan pinjol yang terdaftar di OJK, tapi sudah terlajur ada ribuan mahasiswa yang terdaftar di pinjol tersebut, terregistrasi. Nah, apa dampak yang akan diterima oleh para mahasiswa ini, Mas Aidil? Dijawabnya Ustadz Jeda ya, ke saat lagi. Kembali di apa kabar Indonesia pagi ya, silahkan. Saya mau lanjut dulu, tadi pertanyaannya gantung. Bang Aidil, aku dulu ya Pak Aidil. Bang Aidil, tadi apa sih kemudian dampak yang bisa diterima gitu, konsekuensi dari para mahasiswa ini yang sudah daftar nih ke pinjol ini gitu. Ada nggak sih dampaknya? Oke, nomor satu sih pasti data ya. Data itu udah pasti ketarik ya, keambil. Nah, cuma memang kita mesti paham dulu bahwa kan ada dua tahap. Pertama adalah registrasi dulu, kita download aplikasi, kemudian daftar, biasanya pakai nomor HP atau pakai alamat email atau kedua-duanya. Nah, dari situ itu berarti data sudah masuk. Dan juga foto KTP kan biasanya kan? Foto KTP ketika kita mau mengajukan pinjaman. Oh, oke. Gitu, nambah masuk ke step yang kedua. Nah, ini kita masih belum jelaskan dalam kasus ini apakah memang sudah sampai ke tahapan mereka foto KTP. Karena kalau sampai ke tahapan foto KTP, berarti sebenarnya secara tidak langsung seluruh mahasiswa baru ini sudah mengajukan pinjaman. Oh, dan akan harus ada konsekuensi ini dengan bunga yang akan dikenakan. Bunganya kalau memang ternyata pinjaman jatuh. Oke, kita konfirmasi langsung ke Prof. Mudhafi. Prof, soal mahasiswa yang pinjol itu mereka diminta untuk hanya meregistrasi atau dipaksa juga mengajukan kredit gitu? Dan sudah ada data nggak, Prof? Silahkan, Prof. Oh, tidak. Tidak ditemukan data untuk mengajukan kredit ya. Yang dikeluhkan oleh orang tua mahasiswa adalah kok anak-anak kami ini disuruh mendownload dan registrasi. Nah, atas dasar informasi tersebut kemudian viralnya di TikTok dan berbagai sumber itu banyak wartawan. Kemudian pada tanggal 7 hari Senin kami melakukan pemanggilan, kemudian minta klarifikasi. Dan diantaranya adalah memang maksudnya diantaranya untuk edukasi bahwa pinjol itu seperti ini, seperti ini. Tetapi di lapangan ada keluhan, ada keberatan dari orang tua. Inilah yang kemudian kami cek bahwa di lapangan ada instruksi untuk meregistrasi. Oke, Prof, belum ada informasi sampai pengajukan kredit. Belum ada. Oke, Prof. Kalau memang sekarang masih dalam tahap penyelidikan begitu ya, apa sih keterangan yang didapat oleh pihak kampus ketika tanya ke DEMA ini, eh, ospeknya kan sudah di duit, sudah dikasih uang sama kampus. Kok masih kerjasama sama pihak lain harus menerima dana juga gitu loh, Prof? Ya, mereka beralasan bahwa kegiatan festival budaya tidak di cover oleh dana PBAK. Dan festival budaya itu sebenarnya opsional. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan. Itu kegiatan di luar PBAK. Karena itu kemudian mereka mencari sponsorship. Dan mungkin ya, karena sponsorship itu juga menjanjikan, mengeluarkan dana, kan ada imbal balik. Nah, itulah kemudian terjadi peristiwa yang sangat disayangkan. Ya, Prof, tolong luruskan kami, Prof. Informasinya betul ada tiga pinjol yang kemudian bekerjasama dengan DEMA UIN ini. Salah satu pinjol, kemudian ada kontrak MOU di sana, akan memberikan sponsorship senilai 160 juta. Betul hal ini? Dan juga bagaimana perjanjian dengan kedua pinjol lainnya, Prof? Ketika Dewan Kode Etik ya, itu kemudian meminta data, keterangan yang didapat itu justru hanya satu. Kemudian yang keduanya, kita tidak dapatkan dokumennya. karena belum terbuka seutuhnya, itu makanya perlu pendalaman-pendalaman lebih lanjut. Supaya diketahui persisnya seperti apa. Ini kan perlu keterbukaan. Nah, sementara kita sudah perlu mengamankan bahwa pelaksanaan PPAK berjalan, tetapi diambil alih oleh penegusitas. Angkanya betul, Prof, 160 juta? Ya, yang beredar di dokumen seperti itu. Tapi berdasarkan keterangan DIMA, bahwa itu belum sepenuhnya dicairkan. Atau berapa yang cair itu belum terbuka. Jadi kami masih mendalam. Oke, Prof, singkat, sejauh ini... Prof, mohon maaf, Prof. Sejauh ini ditemukan pelanggaran tidak, Prof. Sanksinya apa, Prof? Mau dibawa ke ranah pidana nggak, Prof? Pada tanggal 8, sehari setelahnya, kemudian Dewan Kuti Etik Mahasiswa bersidang dan menemukan beberapa kesalahan dan memberikan rekomendasi. Ya, pertama adalah, kalau tanggal 7, ya, pada tanggal 7, itu kami siangnya mengeluarkan supaya dibatalkan. Yang kedua, bahwa, apa, kemudian, diserahkan kepada Dewan Kuti Etik. Nah, pada tanggal 8, kemudian, Sidang Kuti Etik memutuskan, merekomendasikan kepada rektor, diantaranya adalah, satu, menghentikan sementara DEMA. Yang kedua, mencopot ketua DEMA. Yang ketiga, apa namanya, mau meminta konsultasi dengan OJK. Kemudian, yang terakhir, yang antaranya adalah, memulihkan, nama baik kampus. Bahwa, sesungguhnya, kampus dalam hal ini, ya, sangat menyesalkan, ya, peristiwa ini. Sehingga kami, tindak lanjutnya adalah, bagaimana, menjamin, melindungi, dengan bekerjasama, dengan pihak perwona. Data-data yang sudah register ini, aman. Ya, artinya, sanksi internal, ya, tidak akan dibawa ke proses hukum, ya. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya pagi hari ini. Mas Ali, terima kasih banyak, waktunya.